Halo selamat datang di Alit Arnau channel, channel tenag sapi Bali saluran menginformasikan seputaran perawatan ataupun pemeliharaan sapi Bali kali ini kita berkunjung ke kandang tetangga kita ya ini ada perdetan yang sangat gemol sekali ini ya umurnya sudah 7 bulan katanya ini kemarin sudah diminta 8,5 juta ya ini harganya 8,5 juta jadi kita disini mau melihat perdetan ini ternyata tidak dijual ya sahabat karena beliau ini ingin membesarkan dan katanya mau mencari lagi satu ekor supaya nanti ada satu akit jadi satu pasang jadi disempat ini kita bisa melihat penampakan dari kandang yang sangat sederhana dan perdetannya ini dekat sekali dengan pemiliknya jadi tidak dia itu tidak lari dia anteng sekali sama pemiliknya karena biasanya kalau kita memiliki perdetan itu pasti kita dekati itu terkadang dia telah lari ya ternyata ini perdetannya ini interaksinya bagus dengan pemiliknya jadi kita bisa melihat disini ada indukannya dan juga ada pejantan ya ini indukannya ini bersama perdetan dipelihara di kandang yang sederhana ini kita lihat kandangnya ini seperti ini ya sahabat kandangnya sederhana ini alat untuk mencari rumput ada keranjang ya yang pejantan ini katanya kakak dari perdetan yang tadi itu jadi ini adalah saudaranya dari perdetan yang tadi itu yang harganya 8,5 juta perdetan yang di sini itu umurnya 7 bulan jadi umur 2 bulan katanya kemarin sudah dikawinkan jadi kandangnya ini sangat sederhana sekali dimana kandang ini yang mengutamakan adalah terhindar dari sinar matahari dan palungannya ini bagus untuk menghindari rumputnya diinjak oleh sapi dan semoga bisa habis dimakan jadi kandangnya ini sederhana sekali karena alasnya itu tidak bagus ya jadi becek kita lihat disini becek pendapatkan kandang alasnya karena katanya pemiliknya ini sapinya ini hanya dikandangkan di musim hujan ataupun di malam hari jadi biasanya indukan sama anaknya ini dikembalakan di tegalannya di sebelah ini jadi dikembalakan supaya dapat diadu eksersisnya olahraga jalan-jalan ya jadi indukannya ini ya ini pendapatkannya ya buntingnya ini 4-5 bulan dan tanduknya itu sudah patah satu ya panjang sekali tanduknya katanya sudah 8 kali melahirkan ini kita melihat hanya 2 ekor jadi sudah 6 ekor dijual jadi akan menuju melahirkan yang kesembilan jadi dapat kita simpulkan untuk teman-teman yang pemula seperti kita ini belajar bertanak sapi breeding khususnya kita bisa memberikan pakan itu hanya memberikan hijauan seperti ini tanpa pakan comboran karena di sini banyak ada limbah rumput rumputnya ada di sawah itu ya dan banyak juga di sekitaran ladang ini ada rumput jadi tidak perlu memberikan pakan tambahan karena memberikan pakan tambahan itu otomatis kita menambah biaya pakan seperti polar gandum dedak padi itu karena sekarang ini harganya cukup mahal dan ternak sapi itu cukup murah sekarang ya dan tidak seperti kemarin-kemarin bulan tahun lalu banyak yang berdatangan ke kandang memberi sapi kita dan sekarang ini sampai sapi yang besar ini belum laku katanya nanti dekat-dekat itu lada baru akan dijual karena sekarang ini jarang orang yang memberi sapi besar kecuali seperti ini ya bakalan di padetan yang baru rame teman-teman saudagar itu mencari bakalan padetan seperti itu yang kita bisa informasikan untuk situasi seperti saat ini di Pulau Dewata ini di tempat kita bertenak sapi ini khususnya sapi Bali yang kita pelihara ini pemurnian terah yang di Bali ini cuma ada sapi Bali jadi disini kita tidak bisa melihat sapi di mosin simental ataupun dari sapi besar lainnya jadi ini kandangnya kita sangat sederhana sekali ya mengutamakan kenyamanan terhindar dari senar matahari dan hujan dan paluannya ini cukup besar untuk menaruh rumputnya supaya aman dan habis dimakan oleh sapinya itu poinnya tapi alasnya itu becek sekali ya sahabat jadi bisa kita maklumi karena sapinya ini cuma di saat malam ataupun di musim hujan saja dikandangkan selebihnya dikembalakan di tegalan karena tegalan yang disini cukup luas yang ada cuma pohon kelapa saja itu kita berkunjung ke teman ke kanan tetangga kita ini sambil berbagi informasi ya ini mau cari rumput ini alat untuk mencari rumput sekarang ini kita akan kembali ke kanan kita di sini kita akan melihat sapi kita kembali nah seperti pengalaman tadi kita melihat juga kandang tetangga perawatannya secara sederhana tapi sapinya super super bahkan padatannya itu gemol-gemol sekali ya gemol-gemol itu super sekali tapi tidak dijual jadi kita bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman kita merawat sapi itu kita utamakan ketersediaan pakan dan ketersediaan air minum nah walaupun sekarang ini kita ketahui banyak virus yang ada merebak tapi kita tetap jaga kesehatan sapi kita dengan tentunya kalau sapinya sudah sehat kita beri makan yang cukup tentunya kebal sapinya itu imun imunitas tubuhnya itu akan meningkat tentunya akan meningkatkan daya tahan tubuhnya terhadap penyakit makanya kita itu jangan sampai sapinya itu kita telantarkan kita kurang kekurangan minum kekurangan pakan jadi ya itu cuma mendapat pakan dari kita karena sehari-hari sapi kita ini kita kandangkan jadi teman-teman dapat kita simpulkan tetap semangat berternak berternak sapi semoga berternak sapi Indonesia sukses bisa menjadi eh pakan alami bisa kita apa namanya surplus eh daging daging sapi karena seperti sekarang ini sapinya murah sekali ya jadi kita ini takut nanti sapinya kita tidak laku nanti di raya kemarin ini sudah sisa kita itu lada kemarin sudah satu tahun akan menunggu akan laku oke sampai jumpa di video selanjutnya salam ngarit dari bali teringat sejak ada